Hanya di INews TV, inspiring and informative. Puluhan mahasiswa asal desa di lingkar tambang PT Nusa Halmahera Mineral pada Rabu pagi menggelar unjuk rasa di depan stasiun RRI Ternate menuntut diperkerjakan kembali 21 burung lokal yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan tambang emas asal Australia. Para pengunjuk rasa yang terdiri dari puluhan mahasiswa asal desa di lingkar tambang PT Nusa Halmahera Mineral di Kejamatan Kau Halmera Utara dan beberapa organisasi mahasiswa di kota Ternate melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor RRI stasiun Ternate. Aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk dukungan bagi para burung asal beberapa desa di lingkar tambang PT NHM yang secara sepihak telah di PHK oleh manajemen perusahaan tambang emas asal Australia ini. Para tenaga kerja lokal yang di PHK ini berjublah 21 orang yang berasal dari beberapa desa kejamatan Malikud yang selama ini bekerja sebagai sekuriti di areal tambang Gosowong. Dalam aksinya, para mahasiswa meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan masalah burung lokal ini agar para burung dapat kembali bekerja di PT NHM. Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di PT Nusa Halmahera Mineral. Kemudian yang kedua, meminta kepada Disnaker, Dinas Ketera Kerjaan Provinsi Maluku Utara untuk segera berunding dengan PT Nusa Halmahera Mineral untuk bagaimana menyelesaikan kasus itu. Kemudian yang ketiga, tuntutan dari itu adalah bagaimana meminta kepada PT Nusa Halmahera untuk bagaimana menyelesaikan janji untuk mensejahterakan masyarakat lingkar tambang. Lingkar tambang. Kemudian dari kesan dari kawan-kawan guru bahwa persoalan PT NHM bukan persoalan yang pertama kali atau efek PHK ini hanya sepihak tidak melalui berunding bersama dengan guru dan Dinas Ketera Kerjaan. Iqbal Arsad, MNC Media, Pemberitakan.